Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat saudaraku semua jumpa lagi ya dengan Rio channel channel berbagi pengalaman perjalanan dan hobi sahabat untuk hari ini kita akan berbagi perawatan tentang bonsai kelapa dimana kita membuat beberapa jenis bonsai atau beberapa bonsai dan kita bentuk dengan rawatan agar daunnya ketil mulai dari awal bonsai-bonsai kita ini ada yang kita letakkan di dalam kewangan ya ada juga yang kita letakkan di luar merawat bonsai kelapa di ruangan ini kita harus ekstra teliti ya terutama pada saat menyayat ini tidak bisa terlalu atau ekstrim karena di dalam ruangan bonsai ini cenderung kurang angin ya jadi lebih cepat atau lebih mudah membusuk pada bagian yang kita sayat sehingga pada saat kita menyayat harus hati-hati sampai tidak sampai ekstrim untuk kerdilnya itu saya kira sama saja ya baik bonsai kita bisa dirawat di ruangan atau di luar ruangan sama-sama bisa menghasilkan bonsai yang kerdil terima kasih telah menonton! 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 kami ini jadi memberikan support pada kita ya untuk berkembang lebih baik dalam mengelola channel ini Oke sahabat jangan lupa like subscribe dan komennya terima kasih sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh